Halo guys, sekarang aku mau ajak kalian buat melahap ikan yang lagi pada berenang di steamboat. Jadi disini dimasaknya masih pake arang loh. Dan menu unik ini pasti rasanya gak main-main. Penasaran kan kita nyobain apa? Eits, apaan tuh? Wah kirain kebakaran, ternyata chefnya lagi oseng-oseng kan kerapu. Sebelum akhirnya disiram pake kuah untuk dijadikan sup ikan. Nah setelah bumbunya dimasukkan, sekambil bumbu ikan yang matang kita susun sawi putihnya dulu. Kalau udah udah matang seperti itu, baru kita siramin ke atas sawi yang udah disusun. Dan masih ada yang lain-lain, irisan tofu, basuh ikan, juga jamur kuping. Oh iya, ini wanginya khas banget loh, karena setelah pas lu masak, steamboat ini disi lagi pake arang di tengahnya. Lalu dipanaskan sumpai arangnya menyala, dan steamboatnya mendidih terus. Mantep kan? Ow, 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 apa itu yang kembali berapi-api, chef? Wah, ternyata chef lagi siapin makanan yang berikutnya. Buat aku yang selalu lapar, gak tanggung-tanggung. Ayam yang udah dimarinasi sebelumnya ini, kita goreng sampe mateng. Setelah itu, kita siapin kuali baru buat lanjut proses masaknya. Oh, jadi kuali barunya buat tumis cabai rawit, daun kari, dan bawang bombay. Yang sebelum akhirnya, ayam yang udah dikita goreng tadi, dimasukin lagi ke dalam kuali ini. Dan ini dia yang spesial, saus tiga rasa. Bener-bener semangat ya, chef. Sampai berapi-api gitu loh. Nah, kalau semuanya udah teraduk rata, tinggal kita plating dan taburkan dengan biji hujan seperti ini. Taraaa, jadi deh. Hai guys. Oi, oi, oi. Balik lagi nih guys sama kita berdua. Iya kan, kita sekarang lagi ada di Nanhua Restaurant di daerah Peak. Bener banget. Ini namanya Nanhua Fish Bowl Soup. Jadi dia kayak baso-baso ikan gitu. Ada berbagai macam jenis baso ikan. Oke, kita coba kualinya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini gak kegurihan, gak keasinan. Rasanya segar. Terus juga gak amis. Walaupun dia pakai ikan ya. Iya. Gak amis sama sekali. Yang bikin gue surprise juga itu sih. Dia walaupun isinya baso ikan dan semuanya itu ikan. Dia tuh gak ada bau amis sama sekali gitu loh. Aku raci dulu disininya. Ya, begini nih. Itu yang udah dipotong-potong. Aku akan masukin, taburin ke sini. Nah guys, nih. Dia pakai sayur-sayur asinnya. Ini ada rumput lautnya. Coba ini ya, bakso-nya. Jujur ini, cipa makanan favorit aku banget. Tapi yang ini tuh bener-bener racikannya top banget. Kalian tau gak sih, tekstur si bakso-nya ya? Saking lembutnya tuh mirip apa tuh gak? Mirip puding. Ini guys, pakai ikannya juga. Gak bisa nih, gak bisa dibayarin nih kerapunya. Bumbunya meresap banget. Dagingnya juga empuk dan lembut. Tikan kerapu, jantannya agak lembut banget. Jadi ini semua teksturnya lembut banget. Malah yang agak-agak jaring dan enak-renyah dikunyah itu adalah sayurnya. Sayurnya, iya. Jadi harus kombinasi combo. Sayur, bakso, sama ikan. Yang berikut ya, kita akan cobain. Ini adalah cincin talas ayam kumpau. Ayam kumpau. Jadi ini kayak dua menu berbeda digabungin. Jadi satu. Jadi satu. Tuh, kita lihat ini kenyataan aja. Ada brokolin-nya juga. Kita potong. Jadi talas itu, guys, adalah satu jenis sayur yang kalau masakin bener, dia tuh akan punya tekstur kayak daging ayam cincang. Jadi kayak tekstur dalamnya tuh udah kayak daging. Kita coba ayam dulu ya. Asli, ini tuh definisi perpaduan yang sempurna. Ayamnya gurih, sausnya bener-bener meresahkan. Ring-garing, tapi jamet. Bembut. Kander banget ini. Dan sausnya gak berlebihan. Jujur kalau misalnya kita pergi ke restoran yang saus itu berlebihan. Yang rasa dagingnya gak berhasil. Itu kayak udah gak ada rasa saus. Udah gak ada apa-apa lagi itu gium. Dan boring juga kan ini apa sih gitu. Sausnya kita coba ya. Wow, guys. Kamu harus buruan cobain talas dan ayamnya. Ini kok cocok banget ya. Perpaduan antara daging sama kacang. Perpaduan antara daging sama kacang hijau ya. Iya. Dan kalau digigit, keluarnya jaring. Dalamnya tuh langsung kayak empuk gitu kayak. Lep. Kita pakai nasi. Kita pakai juga wortelnya juga nih. Kayaknya lagi kita review talasnya. Karena talasnya unik banget. Jarang banget temuin teman-teman. Dan di sini ternyata restoran ini menunya macem-macem banget ya. Iya. Banyak banget pilihan menunya. Tapi yang tadi direkomend yang ini. Pempao itu memang cenderung manis, gurih, dan juga asam. Nah ini menurut gue mereka perpaduannya tuh pas. Serba pas. Nilainya tuh sama semuanya. Asamnya juga dapet juga. Jadi menurut gue ini perfect banget ya untuk warna yang pempau. Aduh, nggak bisa ini. Lidah aku tuh nggak bisa berhenti. Aduh, ini tuh endul, surendul, takindul, kendul, guys. Lanjut. Kita cobain yang berikutnya. Menu berikutnya adalah ayam tiga rasa. Katanya rasa yang akan hadir ini adalah rasa yang pernah ada, rasa yang dirindukan, rasa yang ingin sumi. Jangan curhat, Pak. Oh, bukan ya? Bukan, bukan rasa itu. Bukan itu. Ini beda. Coba, silakan, di eksekusi. Uh, ini seperti garing ya. Coba mana di? Masuk. Dia pakai wijen-wijen gitu, taburan di luar. Jadi wijennya juga kayaknya disangrai dulu. Jadi agak-agak garingnya kan, wangi. Oke. Yang menarik tuh memang kalau sausnya tuh kebanyakan mirip-mirip ya warnanya. Padahal rasanya beda-beda. Beda, tadi aku pikirin tuh hampir sama-sama si ayam kumpau. Tapi beda memang. Ya, kita coba. Sekarang. Ready? Ready. Kalau misalnya rasa yang ini kumpau, dia lebih ciri khas rasanya. Jadi buat orang-orang yang baru mau coba, mungkin agak awam sama rasa kumpau. Kalau gak familiar, ini lebih masuk sama. Ya, lebih masuk. Ini kayak ayam kecap. Supaya berwarna guys kehidupan ini guys. Tapi yang aku suka dari si menu ini adalah, dia walaupun basicnya hanya kecap aja ya. Cuman, ini maksudnya mirip ayam kecap dan mirip ayam goreng mentega. Tapi yang membedakan adalah, dia tuh ada wangi dari si Wijen ya. Kayak di masa tadi bilang, mungkin ini Wijen disangrai dulu sama aja. Jadi itu wanginya tuh keluar. Wanginya. Sama ada rasa jahe yang macam kalau di olahan ayam, di rasa-rasa-rasa di sudut. Karena jahe itu sebenarnya bukan buat buku perangga, tapi buat ngilangin buku kamis. Jadi seringkali memang pakai jahe dan jahe nya suka ada sisa-sisa rasanya. Waktu-sisa rasanya gitu loh. After taste-nya. Tapi ini sih rasanya bener-bener kayak ayam mentega, silang ayam kecap. 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 Terima kasih.